Intro Salam sejahtera rakyat Malaysia, info hari ini Awalnya bertudung nak tutup uban, kini Daphne Iking janggal bila buka tudung Sejak hujung tahun lalu, penampilan pengacara Daphne Iking menjadi perhatian ramai apabila tampil bertudung Membuat keputusan untuk bertudung sejak Oktober tahun lalu, Daphne mendedakan pada awalnya dia memakai tudung untuk menyembunyikan uban ketika menghadiri satu acara majlis Bapak saya meninggal akibat cancer dan sejak itu saya banyak terbabit dengan aktiviti kesedaran cancer Rambut saya sangat panjang, lebih paras pinggang dan syarat untuk mendermakan rambut mestilah tidak boleh melakukan sebarang rawatan membabitkan bahan kimia selama 6 bulan Tapi dalam tempo itu, uban saya juga semakin jelas kelihatan Nak dijadikan cerita, selepas diberikan kelonggaran keluar rumah, saya perlu hadiri majlis bertembakan warna ungu dan ketika bersiap-siap saya coba tutup uban saya dengan pakai turban Malangnya saya cuma ada selendang ungu Bila saya coba gayakan ala-ala Grace Kelly, tudung saya terpeleot sampai ke belakang, jadi saya pakai topi selam warna hitam dan padankan dengan selendang itu katanya Meluakan rasa syukur perjalanannya untuk berhijab dipermudakan Daphne berkata, dia kini berasa janggal jika keluar rumah tanpa tudung Segan lada berumur nak pakai macam hellberry Pergi pantai macam tu, jadi saya pakai baju diving dan perlahan-lahan saya beritahu suami saya nak jualkan semua baju seksi saya Proses bertudung itu saya teruskan sampai ramadhan dan hari raya bila buka tudung saya jadi janggal Kalau boleh dalam rumah pun ketika sesi temubal visual saya akan coba seboleh-bolehnya untuk tutup Paling tidak saya pakai anak tudung dan topi katanya Dalam pada itu Daphne berkata, suaminya turut memberikan sokongan kepadanya serta berharap dirinya akan kekal istikamah Sekian info hari ini, terima kasih